Gue sampai kapan ini etnis Tionghoa sudah jadi kambing hitam? Gue terus memang bilang gampang. Kalau etnis Tionghoa tidak mau dijadikan kambing hitam, jadi kalau berorganisasilah, berkumpulah, tunjukkan kontribusinya Nis Tionghoa ke saudara-saudara di Indonesia, kalau emang Nis Tionghoa ini bagian integral dari bangsa Indonesia. Waktu itu sepakat hari dibentuk namanya Perhimpunan Indonesia-Tionghoa. Ketika mau daftar ke Kementerian Kehakiman, namanya ditolak, harus ada kata keturunan. Balik lagi para pendiri itu ke Gus Dur, Gus Dur bilang hapus kata keturunan itu, saya tidak setuju dia bilang. Tetap namanya Perhimpunan Inti, intinya Indonesia-Tionghoa. Taruh nama saya jadi anggota pertama di situ. Tidak ada yang berani waktu itu, langsung selesai namanya Inti. Tidak ada yang kata keturunan kalian sama. Ketika Gus Dur ini mengatakan dia keturunan Tionghoa, kita sendiri pun bingung dari mana ini. Bisa-bisanya gitu. Tapi memang setelah ditelusuri memang marganya tan disebutnya. Marganya tan yang memang dari Putri Campa tadi. Dan memang kalau teman-teman tahu, setelah 1998 itu selama 2 tahun ke depan, masih banyak peristiwa-peristiwa diskriminatif. Jadi tragedi Semanggi, Semanggi 1, Semanggi 2. Itu kan memang perlawanan mahasiswa. Cuma dampak dari itu terjadi, kalau kita bilang kerusuhan lah. Penjarahan, masih berlangsung selama 2 tahun. Tapi begitu Gus Dur keluarkan kata itu, langsung selesai. Semua kerusuhan diskriminatif terhadap Tionghoa itu di daerah-daerah langsung berhenti. Jadi Gus Durian ini penuh tantangan, brother. Tidak mudah, nggak asik. Tapi menjadi seorang Gus Durian, orang yang cinta dengan beliau, itu tantangannya itu luar biasa. Tidak sederhana, gitu. Karena orang ini kan nyeleneh, ya. Banget. Banget. Jadi kita pun harus siap. Siap mental, gitu. Mempunyai kekasih seperti itu. Gus Dur barangkali selamat. Tapi saya belum tentu selamat. Ya kan? Gimana ya terus? Coba Asmi, kamu datangin kawan-kawan gam. Masya Allah, Gus. Berat-betul, ya. Kan saya bisa dikirain tel juga, kan? Dihabisikan, kan begitu kira-kira. Militer juga musuhin, sana juga musuhin. Bayangkan tuh jadi pengikut Gus Dur. Ya kan? Gus Dur menginisiasi perdamaian ketika orang melakukan pendekatan secara militer. Dan di tengah-tengah proses itu, ada satu peristiwa Tuan Guru. Gus Dur nyeletuk. Gus Dur kan biasa nyeletuk, ya. Saya nabinya orang Aceh, mati gue, mati gue. Yang kami banggakan Bapak Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Bapak Candrajab Kemudian Yang kami juga banggakan pendiri Museum Peranakan Tionghoa Bapak Kiai Azmi Abu Bakar. Beliau adalah masuk bagian dari Batsul Masail NU DKI Jakarta. Pengurus DWN Ngeri, 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 ngeri. Iya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Di mana pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Umul Kitab Al-Fatihah. Yang kedua Karena kita acaranya diskusi dalam rangka haul Gus Dur yang ke-12 Marilah kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan Almarhum Gus Dur diberikan tempat bersama orang-orang soleh Amin. Kemudian orang-orang tua kita kakek nenek kita bapak ibu kita yang sudah meninggal mudah-mudahan sama-sama diberikan tempat bersama tempat yang indah bersama orang-orang soleh Amin. Al-Fatihah Yang kami hormati Bapak Chandra Bapak Abu Bakar Asmi Bapak Kiai Maili dan teman-teman sekalian Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu dari Jakarta sekedar pengantar saja jadi Bapak Asmi Bapak Chandra Bapak Chandra Bapak Asmi Abu Bakar ini pendiri sekaligus pemilik perpersakaan eh pemilik museum perpersakaan peranakan Tionghoa yang punya koleksi untuk sementara 40 ribu judul buku nah kapan-kapan kalau kebetulan ke Jakarta bisa mampir ke museum beliau sehingga banyak ilmu yang bisa ditimba dan dipelajari dan terus diamalkan bukan hanya ditimba dan dipelajari kemudian tidak diamalkan iya saya kira ini pengantar saja kalau saya terlalu banyak memberikan pengantar nggak jadi nanti dua pakar kita ini ya untuk pertama-tama kami persilahkan kepada Pak Bapak Sengjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Bapak Chandra JAP beliau ini suka keliling kemana-mana terutama di daerah yang terkena bencana selalu ikut membantu meringankan masyarakat yang kena bencana jadi tugas kemanusiaan Perhimpunan Indonesia Tionghoa salah satunya adalah membantu meringankan saudara-saudara kita yang kena musibah termasuk bencana alam dan lain-lainnya kepada Bapak Chandra mungkin bisa dipaparkan tentang Perhimpunan Indonesia Tionghoa kegiatannya apa dikaitkan dengan Gus Durian kebijakan Gus Dur waktu menjadi Presiden ataupun waktu menjadi Ketua BPNU kemudian mengapa Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini kalau pada bulan Ramadan selalu mengajak Bu Nyai Sintan Uriah Abdurrahman Wahid untuk sahur bersama ataupun buka bersama kepada beliau kami bersalahkan terima kasih Pak Haji Rudi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi perenalkan saya Chandra Yap sekian di Indonesia Tionghoa disini saya merasa luar biasa ini seperti datang ke rumah saudara hari ini dan suasananya mewah sekali buat saya yang di Jakarta karena ini di pinggir sawah bukan mewahnya bukan mepet ke sawah tapi benar-benar mewah buat saya karena ngeliat Jakarta kalau di tempat seperti itu weh udah pasti mahal satu itu karena tanahnya begitu luas hijau sekali jadi ya hari ini kita cukup dekat saya merasa pulang ke rumah saudara datang ke rumah saudara terima kasih atas sambutannya kami pun mohon maaf tadi datang agak terlambat dari Mataram memang cukup padat lalu lintasnya izinkan saya bicara sedikit mengenai perhimpunan inti Indonesia Tionghoa ini yang menjadi penting karena nama ini pemberian dari Gus Dur sendiri jadi ketika dibentuk tahun 99 inti ini dibentuk karena peristiwa dua peristiwa besar satu tragedi mei 98 dimana kita tahu di Jakarta menjadi peristiwa kelam kedua lensernya Pak Harto jadi memang ada dua hal yang waktu itu menginspirasi para pendiri inti mau sampai kapan etnis Tionghoa selalu jadi kambing hitam selalu jadi korban ketika terjadi konflik kekuasaan ramai-ramai 17 orang pendiri datang mengadu istilah mengadu istilahnya apa ya ke Gus Dur datang Gus sampai kapan ini etnis Tionghoa selalu jadi kambing hitam Gus Dur cuma bilang gampang kalau etnis Tionghoa tidak mau dijadikan kambing hitam jadi korban berorganisasilah berkumpul tunjukkan kontribusi yang di Sionghoa kalau saudara-saudara di Indonesia kalau memang Sionghoa ini bagian integral dari bangsa Indonesia waktu itu sepakat hari dibentuk namanya perhimpunan Indonesia Tionghoa ketika mau daftar ke kementerian kehakiman namanya ditolak harus ada kata keturunan perhimpunan Indonesia keturunan Tionghoa sedangkan waktu itu ketika inti dibentuk itu kami ingin menghilangkan gap antara Tionghoa dan Tionghoa kami ingin menjadi bagian benar-benar bagian nyata dari Indonesia tapi dengan pemberian nama yang ditolak itu sedikit istilahnya kok jadi kita datang dengan niat baik ingin menjadi sebangsa setanah air malah harus ditambahkan kata keturunan balik lagi para pendiri itu ke Gustur Gustur bilang hapus kata keturunan itu saya tidak setuju dia bilang tetap namanya perhimpunan inti intinya Indonesia Tionghoa taruh nama saya jadi anggota pertama di situ wah tidak ada yang berani waktu itu langsung selesai namanya inti tidak ada kata keturunan kalian sama bangsa Indonesia nah memang setelah itu masih banyak gangguan-gangguan tapi Gustur yang selalu pasang badan jadi kalau kita bilang ya Gustur yang membidani berdirinya inti nih dia selalu pasang badan dan yang memang fenomenal itu tadi ketika Gustur ini mengatakan dia keturunan Tionghoa kita sendiri pun bingung dari mana ini bisa-bisanya gitu tapi memang setelah ditelusuri memang marganya Tan disebutnya marga Tan yang memang ada dari Putri Campa tadi dan memang kalau teman-teman tahu setelah 98 itu selama 2 tahun ke depan masih banyak peristiwa-peristiwa diskriminatif jadi tragedi Semanggi Semanggi 1 Semanggi 2 itu kan memang perlawanan mahasiswa cuma dampak dari itu terjadi kalau kita bilang kerusuhan lah penjarahan masih berlangsung terus sama 2 tahun tapi begitu Gustur keluarkan kata itu langsung selesai semua kerusuhan diskriminatif terhadap Tionghoa itu di daerah-daerah langsung berhenti nah makanya waktu itu ketika kalau buat saya pribadi ketika orang Tionghoa bilang ayo kita cari Presiden Tionghoa cari Presiden Tionghoa jadi Presiden dia bilang ngapain cari udah ada Presidennya Gustur udah Presiden ya Gustur itu Presiden Tionghoa dan ini di amini oleh Inaya Inaya sendiri ngomong iya betul itu ngapain orang Tionghoa ribut-ribut cari Presiden Tionghoa udah gak usah lagi udah ada itu Gustur buat kami sendiri memang Gustur itu jasanya besar sekali dan memang mendapat tempat yang spesial lah di tempat di hati orang-orang Tionghoa bagaimana Gustur ini memperjuangkan menjadi yang terdepan menjadi yang selalu membela makanya kegiatan inti pun banyak berhubungan sekali dengan Gustur kalau tadi dalam kaitannya dengan Bu Nyai yang memang dalam tiga tahun terakhir ini kami selalu ikut selalu ngambil satu porsi dimana kita ikut bagian antara sahur atau buka kita buka waktu kita buat dua kali satu di Jakarta tahun berikutnya di Tegal yang terakhir ini ketiga di Lombok yang di Islamic Center ya Pak Haji ya memang buat kami itu dengan mendukung Bu Nyai Sahur kami ikut menuruskan ajaran Gustur memperluas menyebarkan dan memang ini prosesnya panjang jadi bukan sekedar kegiatan memang kami pun sering berkunjung ke rumahnya sering diskusi sama-sama dan memang gak usah nyebut-nyebut lagi Tiongho udah jadi sama buat kami kami gak perlu datang dengan embel-embel kami Tiongho untuk yang tangkap bencana ini justru kami sering sekali turun dengan Gus Durian salah satu dengan Mas Yuska di Jawa Timur wah wah sama Yuska itu tiap hari kami keliling kemarin ke Lumajang ke Semeru wah itu pokoknya dari Malang apapun yang ada bencana pasti Yuska turun sama kami bareng-bareng bahkan Mas Yuska sendiri bergabung di pengurusan di Jawa Timur nah ini yang saya perlu tambahkan di inti ini tidak khusus hanya orang Tionghoa siapapun warga negara Indonesia yang setuju dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga inti boleh bergabung ya contohnya hari ini ada Pak Haji Rudi di inti NTB dan hampir di seluruh pengurusan inti pasti ada orang-orang Tionghoa yang bergabung karena memang punya visinya tentang kemanusiaan kebangsaan ya mirip-mirip dengan ajaran Gus Dur lah nah kalau satu kata lagi penutup dari saya sebelum saya ke Kiai kita buat teman-teman jangan merasa sungkan jangan merasa ragu kalau misalnya datang ke Jakarta atau ke Mataram datanglah ke kantor inti jika punya keinginan untuk membangun bangsa dan negara kami siap selalu membantu bersinergi jadi jangan menganggap ini orang jauh tapi sedara dekat yang mungkin saja berkunjungnya jarang-jarang nah gitu aja ya terima kasih selamat pagi selanjutnya kita mohon kesedihan Bapak Asmi Abu Bakar untuk memberikan paparan tentang Gus Dur dan jejak sejarah budaya Cung Nabi Musantara kepada beliau terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam bahagia sekali hati ini ya bisa berkumpul sama saya kira ini seperti keluarga sendiri ya izin Tuhan Guru sama kaya walaupun belum pernah bertemu tapi rasanya seperti pernah bertemu di dimensi yang lain saya kira salah satu yang menemukan kita ya sosok Gus Dur ya kita sedang ini 12 tahun beliau saya kira bukan meninggalkan kita beliau tetap abadi bersama kita semoga lapang gubur beliau hal-hal seperti ini adalah hal yang beliau sangat senangi berbagi berdiskusi inilah bentuk-bentuk bahwa Gus Dur adalah abadi bersama kita Pak Sekjen tadi sudah menjelaskan sedikit tentang Perhimpunan Indonesia Tionghoa saya sendiri adalah bagian dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa kebetulan dipercaya oleh beliau menjadi Dewan Pakar Tuan Guru seperti itu jadi walaupun saya tidak memiliki keturunan dari Tionghoa saya berasal dari Aceh jadi ibu bapak saya dari Aceh kalau di Aceh disebutnya Tengku kalau di sini Tuan Guru agak-agak mirip dan keislaman di sini dengan di Aceh saya kira juga mirip-mirip wajahnya juga serasa mirip-mirip di sana Serambi Madinah oh begitu ya wah luar biasa tetangga 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 berarti satu Saudi Arabia ini satu Indonesia barangkali sesuai tema ya ya tentu kita haul Gus Dur dan sedikit bercerita tentang peran sejarah budaya orang-orang Tiohoa di Nusantara di sini saya ditulis pendiri museum Pranakal Tiohoa ya ini satu tempat yang adanya di sekitar Tangerang Selatan Tangerang Selatan itu kalau dengan Jakarta ya sama lah Lombok Tengah dengan Lombok Mataram Mataram ya jadi di pinggiran Jakarta BSD kami berdiri itu sekitar 11 tahun yang lalu tahun 2011 ya 2010 akhir begitulah museum ini menyimpan berbagai pustaka dokumen tentang sejarah orang-orang Tionghoa di Nusantara selama ini orang-orang Tionghoa seolah-olah bukanlah bagian dari bangsa Indonesia mereka adalah pendatang mereka lebih jauhnya lagi mereka adalah sekutunya Belanda ya ikut menikmati penjajahan pada masa Belanda mereka bukanlah bagian dari bangsa Indonesia itu yang menjadi gambaran umum di masyarakat sesungguhnya itu adalah kebohongan terbesar yang beredar sampai hari ini orang-orang Tionghoa sejatinya adalah bagian atau identitas penting dari bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan sama sekali istilah-istilah yang kemudian kita kenal pribumi non-pribumi non-pribumi aseng dan seterusnya itu adalah istilah-istilah yang berupaya merusak keharmonisan kita sebagai bangsa Indonesia barangkali kawan-kawan ingat bagaimana pada masa yang lampau ketika Malaka di Malaysia sekarang satu negeri di Malaysia ketika ingin diduduki oleh Portugis pada tahun 1511 yang kemudian yang kemudian bereaksi dan marah terhadap Portugis itu adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu pelajaran yang kita dapatkan waktu SD SMP SMA itu sudah pasti ada 1511 1511 Malaka Portugis itu lekat diingatan kita tetapi kita tidak tersampaikan apa sih Malaka itu Malaka yang terbayang di kita adalah satu kesultanan Islam di Semenanjung Melaka itu adalah pusat betul kesultanan Islam tetapi jangan dilupakan disitulah orang-orang Tiohoa mereka membina satu bandar satu kota perdagangan yang sangat penting bagi Nusantara saat itu sehingga ketika Portugis ingin mengambil alih Malaka yang terganggu adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara kita tahu bagaimana Ba'abulah dari Ternate Tidore juga ikut datang ke Selat Malaka bayangkan pada masa yang lampau jauh sekali itu dengan kapal perang menuju ke Selat Melaka apa urusannya Ba'abulah enggak diganggu kok Ternate Tidore enggak enggak ada diganggu sama Portugis hanya Malaka yang diganggu itu pun Portugis ingin mengganti kedudukan orang-orang Tionghoa di sana itu kan gerbang ke Nusantara saat itu dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara juga mengirimkan pasukan perang ke Malaka untuk membantu Malaka harus dijelaskan orang-orang Tionghoa yang ingin digantikan oleh Portugis saat itu kalau Aceh dekat ya kan dekat Aceh itu sampai 4 kali karena dekat jadi kirim pasukan balik lagi kirim lagi nah sementara yang lain itu barangkali bermukim di sekitar pesisir Sumatera saat itu karena sekali perjalanan ini adalah kisah hubungan harmonis antara orang-orang Tionghoa dengan kesultanan atau kerajaan Islam di Nusantara ini menjadi PR juga bagi kawan-kawan di NTB khususnya saya ada mendengar barangkali saya salah menyebutnya kerajaan Selaparang ya kalau tidak salah ya itu satu kerajaan yang amat istimewa sesungguhnya karena berhasil memukul mundur Belanda itu catatan emas tidak hanya bagi orang-orang Nusa Tenggara Barat tapi catatan emas bagi bangsa dan negara Indonesia bagaimana Selaparang berhasil memukul mundur Belanda saya kira pasti ada keturunan dari leluhur-leluhur kita saat itu yang ada di sini saya yakin darah itu masih mengalir tapi kisah ini seolah-olah lenyap dari sejarah bangsa Indonesia itu pun yang terjadi terhadap sejarah dan keberadaan orang Tiohwa di Nusantara nasibnya saya kira sama nah ini perlu kawan-kawan telusuri karena itu identitas kita sebagai bangsa inilah yang saya kumpulkan dokumen-dokumen dari berbagai daerah tetapi khusus tentang Tiohwa di Ternate Tidori itu ada satu kelenteng yang usianya itu berdiri tahun 1400an bayangkan termasuk kelenteng tertua di Nusantara kalau di sini di Ampenan di Anokca di Ramada Ampenan di Perempatan Ampenan ada juga ada di Perempatan ya dan kelenteng kelenteng itu lebih tua daripada kelenteng yang ada di Kute di Denpasar itu termasuk kelenteng tua artinya apa hubungan itu sudah sejak lama barangkali kita kalau ada yang mendengar ini mereka kan bukan bagian dari kita karena mereka bukan muslim ya kan inilah yang terjadi juga misalnya di kampung halaman saya di Aceh ada hal yang sesungguhnya menghilang rasa persaudaraan itu kan tidak hanya mesti kita memiliki apa namanya agama yang sama kira-kira seperti itulah sederhananya ketika Belanda menyerang Aceh orang-orang Tionghoa juga terlibat dalam peperangan tersebut terbayang gak itu orang Tionghoa juga mengangkat senjata bawa persenjataan untuk juga melawan Belanda saat itu bahkan ketika Masjid Raya Baitur Rahman itu landmarknya di Aceh kalau datang ke Aceh mesti selfie di situ ketika dia dihancur leburkan oleh Belanda dia dibangun kembali oleh pimpinan orang Tionghoa Kapitan Li Asi namanya bukan Muslim nah kisah ini di Aceh sendiri bagi orang-orang Aceh orang Tionghoa yang di Aceh Bang Asmi itu jangan mengada-ngada lah ceritanya karena mereka sendiri gak tahu kan luar biasa tuh bagaimana satu fakta sejarah menghilang dari ingatan bahkan saya dipanggil waktu itu saya terangkan ya saya kan hanya pengempul dokumen saya bilang yang saya sampaikan adalah apa yang saya simpan dan saya baca yang tulis itu juga bukan orang Tionghoa yang tulis itu orang Aceh sendiri guru besar dari Gajah Mada namanya Ibrahim Alfian udah almarhum dia dia punya otoritas yang sangat kuat artinya bukan mengada-gada sangat terkenal Ibrahim Alfian ini ketika saya sebut nama beliau ya mengakui lah walaupun dengan masih kalau bisa gak benar itu kalau bisa salah informasi itu begitulah doanya kira-kira nah ketika ini tersampaikan berubahlah cara pandang masuk ke Sumatera Utara disana juga ada Masjid Raya Al-Masun namanya pernah ke Sumatera Utara Medan ada Masjid Raya juga disana itu juga ikut dibangun oleh pimpinan Tionghoa di Sumatera Utara namanya Mayor Cong Afi dia Kong Hucu ada yang namanya Acong disini Wah maaf kalau Acong disini itu anjing oh begitu Allah inilah kita berbangsa tapi belum mengenal dengan baik makanya ketawa semua ini tak kenal maka tak sayang Indonesia ini terlalu luas perlu hati yang luas yang besar jadi saya tolong dimaafkan juga lebaran masih jauh padahal nah Cong Afi ini tidak hanya ikut membangun Masjid Raya di Kota Medan yang menjadi Masjid Kebanggaan orang-orang Islam di Kota Medan dia juga bangun beberapa masjid lainnya salah satunya saya pernah datang namanya masjid di Gangbengkok saya ya beberapa hari disana saya lalu saya bikin riset kecil-kecilan kepada jamaah yang ada disana yang sudah rutin menahun tahu gak siapa yang mendirikan masjid ini gak ada yang tahu bagi yang saya tanya juga gak penting pertanyaan saya kan ya yang udah jelas pengurus masjid yang bikin masyarakat sekitar sini ya kan begitu saya jelaskan yang mendirikan ini adalah seorang Kong Hucu bernama Cong Afi saya dipandangi dilihat barangkali kalau boleh dipukul dipukul saya karena memberikan informasi yang begitu apa namanya sensitif ini siapa ini intel jangan-jangan ya kan atau orang ingin merusak ketentraman ya kan atau orang gila barangkali tapi saya sebenarnya takut-takut juga ya ya takut lah kalau dipukuli gimana pasti benjol tapi itu bagian dari cara saya kemudian untuk menguji ya dan saya selamat waktu itu saya jelaskan ini didirikan oleh Cong Afi orang-orang orang-orang di sekitar masjid itu sendiri bahkan pengurusnya tidak tahu cerita ini bayangkan kawan-kawan tempat mereka beribadah dari mulai kakek neneknya sampai dia gak tahu kalau yang mendirikan itu seorang Tionghoa kok lucu lagi menjadi barangkali bisa dimaafkan ketika orang-orang sekitar situ tidak tahu tapi kalau orang Tionghoa tidak tahu makin bahaya kan orang Tionghoa sendiri juga banyak yang gak tahu Cong Afi tidak hanya membangun masjid di Sumatera Utara karena dia orang Sumatera Utara tinggalnya di sana tapi juga membangun dua surau surau itu sudah dari Sumatera Barat biasanya orang Sumatera Barat nyebut musalah itu surau ya masjid begitu ya dua gak tanggung-tanggung jadi ketika kebetulan istri saya orang Sumatera Barat biasa kumpul saya sampaikan cerita ini wah saya dilihatin lagi kalau bisa disihir disihir saya biar berubah gitu lenyap gitu wah marah atau bingung karena informasinya terlalu apa ya shock dia dengarnya dua lagi bukan satu satu aja masalah apa sih ini dua dan itu benar surau itu masih ada sampai saat ini jadi begini kawan-kawan semua hampir di setiap daerah di Indonesia di setiap provinsi ada jejak sejarah hubungan harmonis antara orang Tionghoa dengan orang setempat bayangkan itu pertanyaannya adalah dimana orang Tionghoa tidak memiliki jejak sejarah dimana tidak ada yang berani jawab begitu luar biasa informasi ini di Banten ya Kesultanan Banten Masjid Banten itu sendiri arsiteknya Tionghoa di samping Masjid Agung Banten itu salah satu Kesultanan Islam terbesar juga di Nusantara ya di sampingnya Kelenteng Kelenteng yang termasuk tertua di Indonesia masih ada sampai saat ini Kesultanan Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara mencapai masa kejayaannya ketika hubungan dengan orang-orang Tionghoa begitu harmonis ada satu buku yang sangat menarik barangkali disimpan di perpustakaan di sini juga Karangan Selamat Muliana judulnya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan bangkitnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara tahun 67 itu terbitnya dan langsung dilarang oleh Soeharto saat itu buku ini menyebutkan ya ini guru besar Selamat Muliana ini sebagian besar dari Wali Songo itu orang Tionghoa Gus Dur berpedoman salah satunya sama buku ini tetapi karya intelektual ini langsung diberangus oleh rezim Orde Baru karena terlalu mengerikan masa sebagian besar dari Wali Songo itu orang Tionghoa Islam itu dikembangkan oleh orang Tionghoa Ketua PBNU kita yang kemarin Yaa Syed kan juga menyatakan itu ada nonton ya bahwa Islam di Nusantara ini orang-orang Tionghoa bukan orang Arab itu kan satu pandangan ya yang ketika awal lahir pandangan ini langsung diberangus tidak dibiarkan berkembang dalam forum-forum intelektual ya seperti ini dari tahun 67 buku itu kabarnya masih terlarang sampai hari ini dicetak oleh kawan-kawan Gus Durian Jogja kayaknya cetak ulang nah inilah yang bagi saya menjadi tanggung jawab kita bersama walaupun kita bukan bagian bukan keturunan Tionghoa tetapi Tionghoa adalah identitas dari diri kita ini yang paling penting sebetulnya sejarah mereka adalah sejarah kita budaya mereka adalah budaya kita budaya yang paling melekat yang masih sama kita kayak baju koku disini baju koku masih dipakai gak ya baju koku koku ya koku itu artinya aja abang kucandra kucandra kucuryat bajunya itu sudah jelas dari sana panggilannya saja jelas itu baju koku itu salah satu budaya yang paling lekat sama kita yang muslim dan banyak lagi yang lain banyak lagi yang lain kalau itu dicabut identitas budaya Tionghoa itu dicabut dipisahkan dari kita rasanya kita kehilangan banyak identitas kita berkurang banyak pakai jubah panjang diskusinya ini mancing-mancing ini mancing-mancing pemi fokus kita harus memulai membongkar paradigma cara pikir tidak hanya di masyarakat tapi dari kita kita dulu sendiri kita sendiri jadi inilah yang sebetulnya dihancurkan oleh Belanda ketika dia masuk ke Nusantara hubungan persaudaran yang begitu kuat itu harus dihancurkan sehingga mudah mereka menguasai kita konyolnya sampai hari ini upaya Belanda itu masih terlihat masih membekas tidak hilang Belanda pergi tahun 45 tetapi perbuatannya masih ada sampai hari ini dan terasa politik pecah belahnya itu masih terus diteruskan karena itu satu cara efektif untuk menguasai sebagian besar bangsa Indonesia dulu di desa-desa itu orang Tionghoa boleh tinggal kan suka ada pertanyaan orang Tionghoa hidupnya mengelompok di kota di mana pasti mereka tinggal di kota atau di komplek temboknya tinggi-tinggi eksklusif itu di mana-mana pandangan itu berkembang mereka lupa bahkan tidak tahu itu adalah akibat ada penyebabnya tahun 1959 orang-orang Tionghoa yang ada di desa-desa di kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia harus berangkat harus pergi ke kota termasuk di Nusa Tenggara Barat ini hampir di seluruh Indonesia mereka harus angkat kaki dari desa-desa dari kecamatan walaupun sudah ratusan tahun itu diangkut pakai truk dipaksa pindah banyak yang meninggal dan harus sebagian besar juga pulang ke negeri leluhur yang mereka sendiri udah gak tahu siapa keluarganya disana bahasanya juga gak bisa banyak yang meninggal di tengah laut saat itu jumlahnya ratusan ribu gak terkira itu 1959 cerita ini dianggap tidak ada gak pernah kan dengar jarang saya kira ya barangkali satu dua pernah tahu cerita ini tapi cerita ini dianggap bukan bagian dari kisah bangsa Indonesia peristiwa ini peristiwa yang sangat menyedihkan itulah yang menyebabkan kemudian orang-orang Tionghoa berkumpul di kota pindah mereka banyak petani peternak dan mereka gak mampu berdagang gak punya kemampuan untuk bisa berdagang hidup di kota mereka yang ngurus sawah ngurus kebun orang-orang inilah yang menjadi korban jadi sedih sekali ketika dikatakan orang Tionghoa itu ingin memisahkan diri orang yang mengatakan itu tidak tahu sejarahnya di Aceh di kampung saya sendiri bahkan orang Aceh sebagian orang Aceh meyakini mereka yang ngusir gitu loh padahal kan bukan mereka yang ngusir ini orde baru orde lama juga ya nah tetapi masyarakat sudah merasa itu perbuatan mereka kan dahsyat itu dahsyat itu politik begitu luar biasa merusak pada satu sisi tapi kalau politisi diisi oleh kawan-kawan saya kira bangsa ini akan cepat bangkit dan jaya Gus Durian gitu loh PMI PMI ya kan ISNU FATAYAT ada FATAYAT ada FATAYAT ada 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 muslimat ya nah saya kira itu untuk apa namanya ini diskusi ya pasti banyak ini iya saya kira saya hentikan dulu disana karena begitu banyak hal yang harus disampaikan tapi waktu kita terbatas sekali lagi terima kasih Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ikut gabung disini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih banyak ada Bapak Jendera dan Bapak Ceng Asmi atas paparannya nah saya kira kita ngobrol santai aja ya mungkin termin pertama ada yang mau nanggapi bertanya tidak setuju saya dari Ketaru dekat bandara dekat Bill Tanau mungkin Lombok tidak punya sejarah misalnya kayak Geger Pacinan kemudian Putri Cempa yang menjadi istrinya Brawijaya atau yang membentuk Majapahit tetapi di Lombok itu ada satu pemainan anak-anak permainan anak-anak itu sederhana sekali misalnya kalau ada orang ruahan ketahalilan kematian anak-anak itu pada kumpul teman empat kemudian dari sana itu mereka mulai melakukan buah permainan namanya permainan Cek Cine Cek Cine Cek Cine Melandang Tuan saya enggak tahu itu asalnya dari mana tapi itu ada waktu kecil saya sering sekali main memainan mempermain ikut main itu sebentar ini harus dicatat tahun 2018 saya berkesempatan studi di Jogja kemudian bergaul dengan teman-teman di sana di sana juga di Jogja itu ada juga permainan anak-anak seperti itu tetapi bukan Cek Cine landak Tuhan kayak di sini enci kemudian apa ya kalau enggak salah enci Cino Londo apa satu lagi lupa saya tetapi yang jelas apa ya ada interpretasi yang mendalam sebenarnya apa itu misalnya interpretasi kalau yang versi yang dilombok enci itu boleh jadi diambil dari Tanah Minang untuk menyebut orang Minang enci misalnya enci kemudian Cina Cina kalau landak bisa jadi asal katanya dari Londo Belanda Tuhan itu bisa jadi orang Arab ini artinya apa bahwa pada dasarnya masyarakat Nusantara atau Indonesia ini sudah memiliki watak kosmopolitan watak kosmopolitan itu yang apa ya yang bisa saya katakan membentuk bentuk peradaban di Nusantara terutama Jawa misalnya candi prambanan candi candi buru budur itu kita tidak menemukan ornamen atau bentuk-bentuk yang ada di India itu saya kira bukan hanya unsur dari Hindu atau Buddha saja tetapi Nusantara dan ini yang akan diklaim sebagai otentik milik Nusantara yang artinya bahwa ada yang hilang sebenarnya belakangan kenapa isu-isu identitas kebangsaan itu dibentur-benturkan gitu yang hilang itu bahwa kesadaran kita bahwa dari leluhur-leluhur kita kita mewarisi satu sikap kosmopolitan yang harus dikedepankan bukan perbedaan agama nah belakangan isu ini selalu dimainkan misalnya diajang-ajang politik misalnya pil-pil-pil itu selalu dimemainkan isu identitas itu yang penting saya tidak bertanya atau apalah istilahnya ini menanggapi ya mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana menyadarkan kembali bahwa masyarakat kita itu sangat kosmopolitan misalnya kalau dari permainan tadi bahwa kosmopolitanisme masyarakat Nusantara itu apalagi yang di Lombok misalnya Nusantara itu tidak terlepas dari empat unsur itu misalnya taruh lah c itu kita sebut kita representasikan sebagai pribumi misalnya kemudian Melayu 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 tapi katalah pribumi orang Nusantara kemudian Cina itu unsur Tionghoa kemudian Landak Lundo itu kan Belanda atau orang Eropa dan Tuan itu ya unsur Arab nah ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan seharusnya tidak saling vis-a-vis atau berhadap padapan apalagi sampai menggaung-gaungkan isu-isu agama sebagai untuk disintegrasi bangsa nah disini saya kira di Lombok mungkin tidak seperti di di Jawa atau di Kepulauan Sumatera atau Aceh yang sebutkan tadi banyak misalnya membangun atau ikut dalam peradaban tetapi komunitas-komunitas itu masih ada misalnya istilah Tuhan Guru sendiri barangkali itu berasal dari wilayah misalnya Makassar atau apa ya mirip-mirip Aceh Aceh ya Tuhan Guru Sumatera juga itu kan unsur yang datang bukan dari Lombok kalau kalau boleh kita anu ya tapi itu sudah menjadi apa ya unsur dari Lombok kemudian disini komunitas-komunitas itu hampir semuanya ada misalnya di pesisir itu orang-orang mandar itu ada unsur dari Lombok bukan mandar apa ya pelaut mandar itu kan terkenal tapi misalnya di Lombok Tengah itu ada di pantai gerumpuk itu bahasanya bahasa Bugis kemudian unsur unsur jawanya udah jelas kalau disini naskah-naskah punonya itu semua etnis ada disana jadi ada semacam prototipe yang bisa dijadikan sebagai apa ya contoh bahwa pada dasarnya kita ini enggak mempermasalahkan apa etnis gitu tetapi ya kita enggak tahu ya unsur-unsur politik selalu lebih keras nah syukurnya Gus Dur sebagai teladan kami masyarakat Lombok itu menanamkan itu jadi terutama misalnya Nadien percaya saja Nadien nggak akan Nadien Lombok itu nggak akan apa ya cepat-cepat termakan isu isu etnis dan apa apalagi sekarang ketuanya Gus Yahya ini pendukung Gus Yahya ini pendukung Gus Yahya ikut Kelampung ketahuan nih dan mungkin ini menjadi setelah kita tidak bermasalah dengan isu etnis misalnya mungkin barangkali yang sangat urgent dewasa ini untuk diperjuangkan terkait gagasan-gagasan besar Gus Dur yaitu pribumisasi islam dalam artian bukan diskriminasi terhadap yang lain tetapi bagaimana pribumisasi islam ini kan dewasa ini ada islam trans ideologi ideologi trans itu seorang puritanisme kembali digaungkan sehingga sangat sensitif sekali untuk berbicara mengenai bagaimana kemelekatan antara tradisi budaya dan islam itu sangat sangat apa ya sudah mulai masih pergerakan untuk penyerangan terhadap itu nah sekiranya ada referensi atau apa yang bisa membantu mungkin itu sangat apa ya penting bagi kami juga walaupun kami pinggiran lah gitu gak di pusat di Jakarta tapi bantuan semacam itu berupa referensi itu sangat sangat penting untuk generasi penerus pemikiran Gus Dur ini untuk mendalami hal itu biar tidak cepat-cepat tergerus oleh isu-isu yang bau-bau sara etnik mungkin coba itu wassalamualaikum wa'amu'ala 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wabarakatuh wassalatu wassalamu wa'amu'ala Nabi Mustafa wa'ala alihi wa'amu'ala 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 yang pertama yang sama-sama kita hormati Suhabibul Ma'had Ahlu Ustaz Jumaili selaku senior kita di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang kedua pemantik dari pusat yang sama-sama kita hormati ya kita kumpul disini satu bingkai dalam palsapah kebangsaan jadi tentu itu kita tidak akan mengkhianati kesepakatan-kesepakatan itu baik dalam beragama maupun berbangsa dan bernegara sehingga saya teringat dengan pesan dari Al-Maghfirullah Allahu Yerham Kihaji Abdul Rahman Wahid yang mengatakan jika kita tidak seiman paling tidak kita sebangsa dan setanah air ini yang menjadi PR kita bersama-sama dalam bingkai waktunya kita jadi ada sedikit yang ingin saya pertanyakan disini yang pertama itu adalah eksistensi dari komunitas komunitas ini yang dimana hari ini hanya digaungkan secara atau riko saja wacana saja tapi tidak kairu minal maddanya tapi tidak eksis nah bagaimana kemudian itu kalau ini namanya apa inti apa kepadanya perhimpunan Indonesia Tionghoa perhimpunan Indonesia Tionghoa perhimpunan Indonesia Tionghoa Indonesia Tionghoa ada yang pernah saya lihat di lombok juga ada bahkan tertulis di benteng atau beduknya di Islamic Center itu PPTI itu Persatuan Perdamaian Tionghoa Indonesia jadi ini ini yang sebenarnya yang saya ingin pertanyakan apakah itu hanya hanya sekedar simbol saja atau eksistensinya bagaimana tentu kalau dari kalangan Nahadijin mungkin itu tidak akan tidak akan apa itu tidak akan pasti akan sejalan dengan Gus Dur karena bagaimanapun juga Gus Dur adalah juga pernah menjabati pengurus besar Nahadijin Ulama jadi bagaimana kemudian inti ini hadir di tengah-tengah pelosok hadir di pelosok-pelosok misalkan dari pusatnya ada DPD-nya DPD-DPC PAC dan seterusnya agar apa ini untuk membangkitkan karena apa yang apa jargon dari Moktamar yang kemarin dan itu menang menghidupkan Gus Dur ini menghidupkan Gus Dur itu berarti menghidupkan kembali ruh-ruh nilai-nilai yang diaplikasikan oleh Gus Dur bagaimanapun juga Gus Dur adalah sosok seorang yang belum siap akan kehadirannya di bangsa Indonesia ini sehingga bagaimana kemudian ada Gus Dur Gus Dur kecil ada Gus Dur Gus Dur yang kalau tidak 11-11 paling tidak 11-14 nah ini yang komunitas ini jangan hanya aktor rikos saja tapi bagaimana kemudian khairun minal maddanya eksisnya dan saya mengharapkan secara pribadi karena saya termasuk orang yang apa mencintai kemanusiaan mencintai kemanusiaan karena bagaimanapun juga banyak kayak Al-Quran yang mengatakan seperti itu harus lebih lebih ke bahkan dalam apa dalam Islam itu ada kita lebih diutamakan untuk hablu minan nasnya dulu baru bagaimana kemudian hablu minallah nah jadi itu intinya bagaimana kemudian apa eksistensi dari komunitas ini untuk terjun atau membuat DP apa DPC PAC dan seterusnya karena banyak sekali komunitas disini tapi yang menonjol tentang kemanusiaan tidak ada tidak ada itu belum ada di lombok sekalipun itu ada tapi bagaimana mana eksistensinya karena kita haus dengan apa yang diberikan oleh Allah mungkin hanya itu yang pertanyaan saya Assalamualaikum Warahmatullahi yang sama-sama kita hormati dan muliakan sahibul makan wal makanan sahabat senior kita sahabat senior Ustaz Jumaili ini kalau sudah kalau sudah pergi berhaji langsung jadi tuan guru beliau ini karena sudah memiliki pondok pesantren besar dan modern karena sistem pengajarannya disini sangat luar biasa ini semua yang ini punya tanah tanah beliau tanah pondok pesantren dan yang ngembangin ini santri beliau di SMK bang ya SMKnya dan semuanya berkat santri beliau ini luar biasa sistemnya perlu dicontoh untuk pondok pesantren pondok pesantren di seluruh Indonesia yang sama-sama kita hormati dan muliakan ini ada Pak Azmi Abu Bakar pendiri museum perpustakaan peranakan Tionghoa yang Alhamdulillah dari Jakarta ke sini dan kita bisa menimba ilmu tentang sejarah-sejarah dan gerakan Tionghoa di Nusantara sangat banyak sekali yang kita dapatkan tadi tentang sejarah Tionghoa termasuk tentang bagaimana teman-teman yang di Tionghoa di masa lalu itu banyak mendirikan masjid ternyata ini baru saya tahu Pak dan itu luar biasa ini menandakan bahwa kita memang satu bangsa dan satu tanah air kebenekaan kita memang terlihat di situ terus selanjutnya yang sama-sama kita hormati di sini ada Pak Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Pak Chandrayab terima kasih sudah hadir sangat gagah sekali ya selanjutnya Pak Haji Rudi Hidayat ini penulis pernah jadi redaktur Pak ya di Lombok Pos dan sangat banyak mengerti tentang sejarah-sejarah baik sejarah bangsa termasuk sejarah Lombok terutama beliau juga termasuk peneliti dari peneliti dan beliau adalah Gus Durian Lombok kita sangat berharap nanti dukungan-dukungan baik moral dan mental nanti kita bisa ditempat dan diberikan oleh Bapak Pak Haji Rudi ini pertama kali kami ketemu saya langsung menghadap ke beliau jadi beliau mengarahkan nanti ada ada Pak Azmi Abu Bakar mau ke sini dan langsung saya jemput beliau maksudnya langsung saya jemput kalau begitu kita buatkan forum di Lombok Tengah ini sebagai bukti bahwa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia kecintaan kita terhadap perbedaan itu sangat luar biasa perbedaan tidak mengharuskan kita untuk berpecah belah rahmatan lil'alamin ala Gus Dur itu sangat luar biasa dan saya harapkan kita kasih aplos untuk mereka semua orang-orang yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehadiran di tengah-tengah kita semua ini sahabat-sahabat PMI juga yang saya banggakan ini ada ketua kom PMI Unikba Lombok Tengah ini yang pakai baju topi yang tadi agak-agak nyerepet nyerepet bahasanya itu ketua kom pak ya makanya biasalah nyerepet-repet langsung ketahuan ya loh beliau itu PMI ini ada ketua Isnu Batu Keliang kecamatan Batu Keliang sahabat Jaswadi dan sahabat-sahabat senior-senior bapak-bapak ibu guru ustad-ustad ustadah yang saya banggakan disini kami di Lombok ini tentunya sudah apa namanya sudah sedikit sudah bisa terbuka sekarang tentang pengajaran dan bagaimana perbedaan itu bisa kita jadikan sebagai ramatan di alamin di ampenan itu kita tahu bahwa kita punya kalau dihitung apa teman-teman Tionghoa itu punya semacam peradaban peradaban besar yang berkisar 120 tahun yang lalu ya di ada tulisan Sok Hogi kalau tidak salah tulisan itu di Yano ya pokoknya mirip-mirip itu menjadi prastasti besar bahwa di tempat ini di Lombok ini kita sudah kedatangan Cina dari dulu dan kita sudah bersaudara bersama dengan mereka semua nah saya tidak mau berpanjang lebar ya saya hanya sedikit ingin mengelaborasikan antara Gus Durian dengan teman-teman yang di Tionghoa ini karena Gus Dur ini sangat besar apa namanya jasanya terhadap bangsa ini termasuk tentang bagaimana kongucu diresmikan sebagai agama disini adalah jasa daripada Gus Dur nah menurut bapak-bapak sekalian ini Pak Azmi Abubakar Pak Chanraya kira-kira menurut bapak apa hal yang paling berkesan yang pernah ditaruhkan Gus Dur di teman-teman Tionghoa dan terutama di bangsa Indonesia ini karena kita berbicara tentang Gus Durian disini ya maka saya ingin sedikit mengulik lah kesan-kesan Gus Dur ya terhadap bangsa Indonesia ini dan terhadap teman-teman yang di Tionghoa terkhususnya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf di NTB Pak Jirudi ini rendah hati sekali dari tadi nggak nyebut kegiatan di NTB ini banyak sekali hampir tiap minggu saya inginin saya instruksikan selaku sekjen kepada Pak Jirudi untuk cerita juga bagaimana NTB itu kegiatannya banyak sekali kami sendiri yang di pusat sangat terkagum-kagum hampir setiap minggu turun ke bawah entah penanaman pohon entah macam-macam lah itu udah pantas jadi dinas lingkungan hidup ini banyak sekali nah kalau memang kita yang di pusat memang kita masih punya kendala memang kita inginnya memang inti hadir di setiap kota kabupaten maka sampai tingkat kecamatan tapi memang masih ada rasa trauma dari teman-teman Tionghoa ini untuk masuk ikut ke organisasi masih ada kekhawatiran dari orang tua-orang tua itu karena peristiwa 65 jadi anak-anak muda Tionghoa yang ingin berorganisasi itu dilarang saya pernah waktu itu datang ke kota di Manok di Tasik ya lagi ngumpul anaknya di telepon suruh pulang ngapain ngapain ikut-ikut itu politik kita ngomongin politik kita ngomong kebangsaan ngomong kemanusiaan memang masih ada rasa trauma masih membekas sampai hari ini nah memang salah satu tugas dan fungsi itu memang untuk memutus itu jadi memutus jangan sampai ada warisan kebencian lagi dari orang tua ke anaknya ke cucunya kalau kita masih membicarakan itu mewariskan kebencian ya nggak selesai-selesai persoalan ini dan memang salah satu tujuan besar inti itu tadi memutus rantai kebencian jangan ada warisan warisan kebencian lagi ya Indonesia udah udah dianggap sama lah di Indonesia kalau buat saya warisan terbesar Gus Dur atau Gus Dur untuk orang Indonesia untuk orang Tiongho di Indonesia itu mengembalikan lagi status orang Tiongho setara dengan suku-suku lain dengan etnis lain karena selama order baru itu bener-bener kita etnis Tiongho itu dianggap warga negara kelas 2 kan dianggap pendatang dianggap namu hanya ingin cari uang tapi begitu Gus Dur jadi presiden mengembalikan lagi hak-hak etnis Tiongho bisa melakukan imlek bisa adat-istiadat ritual keagaman semua itu selesai di zaman Gus Dur itu makanya Gus Dur dianggap Bapak Tiongho Indonesia itu yang poin penting yang saya rasa itu hal yang sama yang dirasakan semua etnis Tiongho di Indonesia dan begitu juga buat minoritas lain gak hanya Tiongho ya jadi Gus Dur itu memang jadi Bapak mengayomi semuanya nah terus kalau bicara inti hari ini memang kadang nanti jadi bias karena dianggapnya organisasi sosial inti ini organisasi kebangsaan memang banyak melakukan kerja-kerja kebangsaan tapi begitu dua tahun terakhir ini terjadi banyak bencana pandemi mau gak mau kami jadi bergeser di organisasi sosial jadi begitu gempa pertama di Lombok hari Minggu pagi saya Senin pagi sudah di sini sudah tiba di Mataram sudah bawa beras 5 ton sama selimut 500 itu kayak minggu-minggu siang di telepon kan berangkat ke Lombok ada apa ada gempa yaudah gitu saya bilang kalau bencana kita harus datang gak bisa nolak waktu itu saya datang malah lebih bingung orang-orang sini bapak orang-orang kami pada keluar dari Lombok ke bapak datang karena kami punya tanggung jawab sosial saudara-saudara kami lagi kesusahan kalau semua orang lari siapa yang bantu nanti dan lucunya waktu saya datang orang Lombok yang masih saya temui malah kabur jadi luntang-luntang tiga hari itu disini jadi siapa ini akhirnya di konteks sama Danrem Pak Rizal jadi memang inti akhirnya membentuk pengurus di NTB ya karena tadi ada bencana karena banyak waktu itu saya hampir dua bulan disini bulat balik jadi Senin tiba Kamis pulang hari Minggu eh Minggunya kembal lagi 7 sekala Ritter hari Kamisnya saya datang lagi waktu sama Ketum malah Ketum inti itu Pak Tedi Sugianto umurnya 81 tahun 81 tapi dia maksa datang ke Lombok untuk ikut baksas nah waktu itu kami jalan dari airport langsung ke Dangga tiga jam lebih itu dan situ emang kita ngeliatnya cukup sedih lah ya akhirnya jadi inti banyak kerja-kerja di Lombok salah satunya kita bangun bangun sekolah nanti Pak Haji Rudi yang cerita saya nanti yang lebih jetel dari Pak Haji Rudi di Lombok Utara di Bayan sama di Kayangan terus kami bangun satu musola di Mataram ya memang tidak terlalu terdengar gaungnya memang kami sendiri di inti tadi tidak suka dianggap pria juga nanti jangan sampai nanti mau bangun ada bututnya jadi kita sendiri sangat menjaga jangan sampai kalau memberi pun jangan kelihatan dari orang Tionghoanya karena buat kami ini salah satu tanggung jawab lah bagaimana sebagai saudara sebangsa setanah air punya kebersamaan punya rasa yang ketika satu dicubit atau yang lain dicubit kita juga merasakan sakitnya jadi ketika satu mendelita ya ini tanggung jawab kita bersama-sama saling bantu dan saya juga menemukan semangat itu di Gus Durian makanya ketika tadi bilang sama Yuska itu bareng-bareng kami ke Semeru ke Malang jadi ya kalau udah ga terhitung saking banyaknya ya udah biasa aja kalau tanggap pencana seperti itu ya sudah makanya hal-hal seperti itu memang bisa dikerjakan bareng dan memang harus ada inisiatif dan beruntungnya hari ini Inti sama Gus Durian bisa sejalan dalam hal itu dalam kebangsaan dan kemanusiaan mungkin dari saya itu dulu Mbak Asmi yang ditambahkan silahkan oh ya ya makasih Pak Sekjen Pak Sekjen ini memang luar biasa ya beberapa tahun terakhir ini ya keliling ke Nusantara kayaknya udah lengkap ya kemana-mana dia dan memang kedatangannya selalu dalam bencana seperti avatar kalau ga ada bencana ga ada karena itu yang paling mendesak saya ingat waktu saya di Banten saya harus ceritakan juga itu kan ada tsunami kecil yang di Banten di dekat Cilegon sana kan orang kesapu ombak pengandaran karena anak Rakatau itu kan jadi waktu itu kan ombak besar ya dan saya tanya saya telepon waktu itu bantuan ke daerah pengandaran udah dikirim ya langsung saat itu juga nah saya telepon hari keberapa ya Jen ada di mana saya bilang saya panggilnya Jen ya General Sekjen ya Jen ada di mana di laut jadi lagi mau nyebrang ke Lampung nah itu Krakatau lagi Krakatau lagi aktif ombak gede kan ya ya kita kan menghindar saya aja yang di Jakarta ketakutan ya kalau sampai ke Jakarta kan letusannya kan gitu ini malah seperti nantangin kan jadi nyebrang ke Selat Sunda itu karena kirim bantuan ke Lampung karena disana juga ada yang terdampak saya bayangkan orang-orang ini seperti barangkali udah gak waras ya kan harusnya takut ya gak kesapu gelombang kan ombak kencang ombak kencang saya tanya itu gimana kami juga takut katanya dalam ketakutan itulah kira-kira disitulah keberanian yang paling mulia bukan begitu dan itu yang beliau lakukan terima kasih Jen memang luar biasa mudah-mudahan selalu dilindungi panjang umur tadi saya tertarik untuk mengomentari suka dukanya jadi Gus Durian lah ya ini jadi mengenang ya ya haul lah kan saya dulu selesai dari reformasi diajak oleh Gus Dur untuk kemudian menoleh ke Aceh saya kebetulan pimpinan mahasiswa pemuda Aceh Sunusantara waktu itu jadi Gus Dur mengajak saya untuk memulai proses perdamaian di Aceh itu berat sekali jadi jadi Gus Durian ini penuh tantangan brother ya tidak mudah gak asik ya ya Tuhan Guru ya mungkin sekarang udah belakangan udah enak apalagi Gus Yahya udah jadi menang makin asik aja hari ini jadi Gus Durian ya kan tapi menjadi seorang Gus Durian ya orang yang cinta dengan beliau itu tantangannya itu luar biasa enggak enggak sederhana gitu karena orang ini kan nyeleneh ya banget jadi kita kita pun harus siap siap mental gitu ya mempunyai kekasih seperti itu ya nah waktu itu saya diajak untuk ikut menyelesaikan persoalan Aceh karena waktu itu saya pimpinan mahasiswa pemuda saya ngeri-ngeri sedap juga bawa Gus Dur Kace banyak yang enggak suka kan kebayang lah gimana kan waduh terus disini juga militer pada waktu itu enggak mau pendekatan secara damai maunya kan sikat ya oh orde baru ya apa 98 kan lo sendiri pendekatannya militeristik betul Gus Dur barangkali selamat tapi saya belum tentu selamat ya kan gimana ya terus coba Asmi kamu datengin kawan-kawan gam Masya Allah Gus berat betul ya kan saya bisa dikira intel juga kan dihabisi kan kan begitu kira-kira militer juga musuhin sana juga musuhin bayangkan jadi pengikut Gus Dur ya kan Gus Dur menginisiasi perdamaian ketika orang melakukan pendekatan secara militer semua presiden itu sebelumnya gak ada yang kayak gitu dan di tengah-tengah proses itu ada satu peristiwa Tuan Guru Gus Dur nyeletuk Gus Dur kan biasa nyeletuk ya saya nabinya orang Aceh mati gua mati gua inget gak Tuan Guru inget kan itu coba baca di Google ada dia sebut saya ini kan nabinya orang Aceh mampus Gus mati gua ya kan mau ngomong apa diam aja kita kan makin banyak omong makin habis kita aduh Gus kacau ngomongnya di forum ini media dimana-mana ya kan saya nabinya orang Aceh meledak di Aceh itu ya marah lah apa-apaan nabi wah keluarlah ya kan kita kan mau bela juga kita makin habis ya dekat beliau aja itu duka itu duka semua isinya duka semua isinya ya kan nah ini di forum yang mulia ini Tuan Guru Gus Dur waktu itu bilang dia belum presiden waktu itu masih Habibi Mi tolong kamu bilang sama pimpinan gerakan Aceh Merdeka ya di Sweden di Sweden waktu itu kita selesaikan masalah Aceh berunding dengan Aceh saya ikut ketika saya sebelum jadi presiden atau setelah jadi presiden gila gak Gus Dur Tuan Guru itu kan luar biasa ya saya ngomongnya gimana kesana jadi kata Gus Dur kita berunding perdamaian di Aceh sebelum saya jadi presiden atau sesudah saya jadi presiden waktu itu belum ada ngusulin presiden Gus Dur belum ada Amin Rais belum ngomong saya yang denger kan sakit saya langsung pertama gimana nyampeinnya kesana tugas kita kan kurir ya kan disitulah kita harus berperan sebagai kurir beneran jangan berpikir bagaimana nasib kita itulah jadi Gus Durian yang sejati gimana menyampein kesana kan saya sampein juga karena udah ditanya tiga kali Mi udah belum udah tiga kali nih udah gue nyerah dah telepon dan disana ya gak usah saya ceritakan responnya lah ya kan gak usah saya ceritakan responnya tetapi inilah yang membuka ruang perdamaian di Aceh terkemudian jaminan itu ya terkemudian benar beliau jadi presiden ya kan saya telepon lagi kesana inilah sebetulnya sejarah penting dalam perdamaian Aceh kan disana juga bener dia presiden ya waktu itu ini saya buka di forum yang mulia ini nih ini sebenarnya kisah hidup yang duka iya iya kalau jadi kalau kagak iya jadi ini bisa dicontoh teman-teman nanti bupati rombok tengah kemudian amin 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 ini harus kita aminkan lebih dari pantas duan guru kita ini tapi Aceh kita ketahui kemudian bisa damai semua itu tidak ada akan terjadi jika Gus Dur tidak memulai inilah yang kemudian membuat saya berupaya mengikuti jejak beliau dengan segala keterbatasan saya saya mendirikan museum pustaka peranakan Tiongkok juga bagian dari itu sebetulnya Gus Dur itu kan biasa begini mengajarkan kalau kita hanya memerhatikan diri sendiri itu mah biasa aja ya tapi hidup kita kita abdikan untuk yang lain untuk di luar kita disitulah kehidupan yang sejati bisa kita rasakan ketika apa yang terluka di saudara kita kita merasakan luka itu itu yang terpenting sebetulnya ajarannya yang terpenting menurut saya itu ya banyak kisah-kisah lain ya bisa nangis sebenarnya kalau ceritain tentang Gus Dur ya suka duka jadi Gus Durian ya Gus Yahya juga duka banget ceritanya kan mau jadi menteri kagak jadi duka semua itu isinya seperti itulah nah kita harus memilih duka-duka itu kalian tuh gak boleh bicara yang enak-enak harus dipilihkan harus dipilihkan bagian-bagian yang tidak enak itu ambil masih banyak sisanya masih banyak perjuangan ini belum selesai masih panjang masih panjang untuk apa istilahnya membumikan tadi ya pribumisasi tadi istilahnya itu bagian dari perjuangan masih banyak orang yang menganggap ini pandangan yang nyeleneh juga sesuatu yang gak mungkin lah tapi kita harus mampu apa namanya membawa ide-ide itu dan kita menjadi bagian kalaupun tidak berhasil di tangan kita kita menjadi bagian dari proses keberhasilan itu saya kira itu saja komentar dari saya terima kasih masih ada waktu masih ada waktu iya masih ada waktu tapi ini kita harus ada pertemuan kehadiran oh iya aduh Pak Candra di sekolah tiga bahasa ini sangat dibutuhkan tenaga dan pemikirannya di sekolah nasional tiga bahasa Budi Luhur jadi mungkin untuk sementara sampai disini dulu ya yang jelas kami sangat apresiatif terhadap Kayi Jumaili yang sudah mengganggu karena seburian mata ramahnya belum mengadakan seburian luar biasa ini tahun lalu terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!